Pemirsa sebanyak 350 peserta seleksi tim nasional U17 melakukan registrasi ulang di gedung Boswoy Sports Center di Jalan Tuku Umar Raya Kejamatan Talo, Makassar. Peserta yang lolos administrasi nantinya akan melanjutkan seleksi lanjutan yang disaksikan langsung oleh petinggi PSSI Pusat. Ratusan peserta seleksi tim nasional atau tim nas umur 17 mendatangi gedung Boswoy Sports Center di Jalan Tuku Umar Raya Kejamatan Talo, Kota Makassar, Sabtu pagi. Para peserta ini akan melakukan registrasi ulang dengan membawa berkas persyaratan yang telah ditetapkan panitia mulai dari ijazah asli, kartu keluarga asli, dan akta kelahiran tahun 2006-2007. Diketahui para peserta berasal dari enam provinsi yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua serta Papua Barat. Selain registrasi ulang, para peserta juga akan dilakukan verifikasi berkas sekaligus memperlihatkan rekomendasi dari asosiasi provinsi atau asosiasi kabupaten asal. Tak hanya itu, para peserta akan melakukan cek fisik mulai penyumbangan berat badan hingga pengukuran tinggi badan untuk bisa ikut serta dalam tahap selanjutnya. Usai dinyatakan lolos berkas, para peserta ini akan melanjutkan tahap selanjutnya dengan bermain sepak bola langsung sebelas lawan sebelas. Yang disaksikan langsung oleh petinggi PSSI Pusat, yakni Wakil Ketua Umum PSS Zainuddin Amali, Direktur Teknik Zainal Safri, Talis Kuntingnya Budi Sudarsono, Eka Ramdhani, dan Uli Ileri pada minggu besok. Rusmawandirara, Slebes TV